Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan, bertemu lagi dengan Tukang Gambar Pada video kali ini, aku akan menceritakan tentang Jenderal Hugeng Mantan Kapolri yang sangat terkenal dengan keberanian dan juga kejujurannya Bahkan kejujuran tersebut juga diakui oleh Presiden RI pada saat itu Yaitu Abdurrahman Wahid atau Gus Dur Karena sosoknya yang dikenal anti-suap Lahir di Pekalongan pada 14 Oktober 1921 Dengan nama asli Hugeng Imam Santoso Sedari kecil, Jenderal Hugeng dikenal sebagai anak yang sangat beruntung Karena ia dapat menempuh pendidikan di sekolah-sekolah bentukan Belanda Dimana pada saat itu, hanya anak-anak dari para kolomerat saja Yang diperbolehkan untuk bersekolah Jenderal Hugeng juga sempat melanjutkan pendidikan ke Red Hook School Batavia Dengan mengambil jurusan hukum Sementara, pada masa kependudukan Jepang Jenderal Hugeng mendapat latihan kemiliteran Dan berhasil melanjutkan karir sebagai polisi Bahkan pada tahun 1969 Jenderal Hugeng diangkat sebagai Kepala Kepolisian Indonesia atau Kapolri Selama menjabat sebagai Kapolri inilah Nama Jenderal Hugeng semakin dikenal Terlebih karena reputasinya yang sangat baik Dalam menyelesaikan berbagai kasus besar yang terjadi di Indonesia Salah satu yang paling terkenal Tentu saja adalah pengusutan kasus Sum Kuning Seorang penjual telur ayam asal godean Yogyakarta Yang diduga dilecehkan oleh anak pejabat Dikutip dari beberapa sumber Jenderal Hugeng disebut mati-matian berusaha untuk membongkar kasus tersebut Meskipun yang dihadapinya adalah para elit yang tengah berkuasa pada saat itu Namun sayang, perjuangannya harus berakhir sia-sia Sebab yang dihadapinya adalah penguasa yang terus-menerus menyebunyikan kebenaran dari kasus tersebut Selain dikenal sangat berani dan jujur Jenderal Hugeng juga dikenal sebagai Kapolri yang sangat rendah hati Ia tak segan-segan untuk turun langsung dalam menangani berbagai kasus Baik itu kasus besar maupun kasus kecil Atau bahkan sekedar mengatur lalu lintas Ia mengatakan Bahwa semua kegiatan polisi juga merupakan tanggung jawabnya Jenderal Hugeng juga merupakan pencetus gegasan wajib mengenakan helm Bagi para pengendara motor Ide tersebut Dilatar belakangnya oleh keprihatinan Jenderal Hugeng Melihat tingginya angka kecelakaan di masa itu Semasa hidupnya Baik saat menjadi Kapolri Ataupun setelah purna tugas Jenderal Hugeng dikenal sangat sederhana Bahkan semasa hidupnya Ia hanya tinggal di rumah kecil Dan tidak memiliki kendaraan pribadi Sayangnya Meskipun dikenal memiliki karir yang bagus di kepolisian Jenderal Hugeng dipensiunkan dini dari jabatannya sebagai Kapolri Pada tahun 1971 Santer diisukan Keputusan pencopotan jabatan Jenderal Hugeng tersebut Ada kaitannya dengan kasus yang tengah ditangani oleh Jenderal Hugeng pada saat itu Jenderal Hugeng kemudian wafat pada 14 Juli 2004 Setelah menjalani perawatan di RSCM Jakarta Pusat Karena menderita struk Sebelum meninggal Jenderal Hugeng sempat berpesan agar tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata Dengan alasan Enggan satu makam dengan para pengkhianat bangsa Jenderal Hugeng kemudian dimakamkan di TPU Giritama Kabupaten Bogor, Jawa Barat Itulah kisah singkat dari Jenderal Hugeng Sosok polisi teladan Yang dikenal karena keberanian Kejujuran Dan juga tanggung jawabnya Terhadap amanah jabatan yang diberikan kepadanya Jika ada kesalahan Atau informasi yang kurang tepat Silahkan kawan-kawan memberikan koreksi di kolom komentar Sekian video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya